Pemirsa Breaking News TV One hadir, kita informasikan mengenai ledakan yang terjadi di Semen Padang Hospital, Sumatera Barat. Dari informasi yang kami terima, ledakan terjadi di sekitar ruang tunggu dari poliklinik rumah sakit tersebut. Kami memiliki gambar terbaru mengenai ledakan yang terjadi di rumah sakit dari Semen Padang Hospital ini. Kita akan melihat juga, kita masih menunggu apa yang menjadi penyebab dari ledakan ini. Informasi yang kami dapatkan Pemirsa, ledakan ini terjadi sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ledakan ini terjadi di sebuah loteng ruangan di ruang tunggu. Dan kita akan mencoba menghubungi Direktur Rumah Sakit Semen Padang yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Kita Sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore, dok. Dok, apakah sudah diketahui penyebab ledakan ini apa yang menjadi penyebabnya dan apakah ada korban akibat peristiwa ini? Saat ini kami belum dapat memastikan penyebab dari suara ledakan yang kami dengar. Tapi saat ini kami masih memfokuskan diri pada penyelamatan pasilen atau evakuasi pasilen. Pasilen sarban jiwa tidak ada, sarban luka luka hanya berjumpa 1-2 orang. Dan saat ini karena Rumah Sakit Semen Padang Hospital untuk sementara waktu tidak membuka layanan, maka semua prasien kita rujuk dulu. Oke, bisa Anda gambarkan kepada kami dok mengenai tingkat kerusakan dari dampak dari ledakan ini? Belum dapat kami pastikan, Pak. Ya, dok. Tapi kita ingin tahu dok, sebetulnya ledakan ini terjadi di bagian mana karena informasi yang beredar menyebutkan bahwa ledakan terjadi di bagian ruang tunggu. Ada beberapa pasien yang akan berobat berada di sana yang terluka. Nah, kita bisa dapat informasi ruangan ini terjadi di mana, apakah ruangan yang merupakan cukup krusial di sana? Untuk layanan rumah sakit, semua layanan memang terjadi. Artinya rawat jalan ada, rawat inap ada, jadi juga ada. Namun untuk sumber ledakan, kami belum dapat memastikan karena fokusnya tadi kita mengevakuasi seluruh pasien ke luar rumah sakit ini. Oke, dokter Selvi, kami mendapatkan gambar mengenai situasi di rumah sakit Semen Padang ini. Apakah memang situasinya masih seperti yang kita lihat saat ini, di mana pasien masih berada di luar, ada banyak asap kemudian di bagian ruang tunggu? Untuk asap tidak ada, karena memang tidak ada api yang terjadi di sini. Tapi untuk kondisi pasien memang masih ramai di luar rumah sakit, karena kita sudah berkoordinasi dengan semua seks hotbar yang ada di Kota Padang untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan. Dok, ini kan informasinya yang kami dapatkan, sumber ledakan berasal dari sebuah loteng di ruang tunggu. Nah, sebetulnya loteng itu apakah mungkin ada alat-alat yang cukup sensitif berada di sana, ada material-material yang cukup sensitif di sana sehingga menimbulkan sumber ledakan? Biasanya dipergunakan sebagai apa? Apakah hanya ruang kosong atap saja atau bagaimana biasanya? Tidak ada. Untuk semua loteng yang ada, seperti layaknya loteng, yaitu ada instalasi-instalasi seperti biasanya, Bu. Tidak ada hal-hal lain yang ada di sana. Apakah mungkin ada kabel-kabel di atas atau mungkin ada saluran pipa gas atau bagaimana? Atau mungkin juga saluran AC atau bagaimana, Ibu? Mungkin di loteng itu? Untuk itu belum bisa kita pastikan, Ibu. Oke. Dok, mungkin tentu Anda mendapatkan laporan dari tim Anda di lapangan. Tidak mungkin hanya ada informasi ledakan tanpa kemudian ada laporan lanjutan. Setidaknya ada analisa awal. Analisa awalnya seperti apa? Memang karena kebocoran gas kah mungkin? Atau apa hal lain mungkin? Saya sebetulan berada di lokasi saat kemudian. Dan memang saya pun mendengar ada suara ledakan yang terjadi di rumah sakit. Tapi untuk di mana sumbernya dan apa penyebabnya, itu kita belum bisa pastikan. Karena untuk pasien seti, kita harus utamakan pasien dulu. Yang bisa saya pastikan tidak ada api, tidak ada asap di sini. Artinya kondisi gedung rumah sakit aman. Tidak ada hal yang membahayakan untuk pasien sati. Apakah mungkin ada tercium bau-bau yang cukup menyengat, aroma yang cukup menyengat setelah terjadinya ledakan ataupun sebelum terjadinya ledakan di sana dari keterangan Anda yang juga mungkin berada di sana ataupun petugas? Tidak ada, tidak ada. Informasinya ada korban luka, benar seperti itu dok? Cuma 1-2 orang karena lentingan kaca. Kita melihat ada petugas pemadam kebakaran juga yang berada di lokasi. Dari laporan mereka seperti apa dok? Semua petugas seperti pemadam kebakaran. Kemudian 1-1-9 dan yang lainnya di sini membantu untuk mengkoordinasikan pasien untuk bisa diamankan segera. Karena kondisi sangat padat saat ini. Nah itu kerusakannya seberapa luas? Apakah hanya di satu titik saja di bagian depan rumah sakit? Atau mungkin sampai ke instalasi bagian rawat inap ataupun juga mungkin ruangan-ruangan lainnya dok? Kemungkinan ada ke ruangan yang lainnya tapi saya belum melihat ke sana detail sampai ke sana. Sudahkah ada kebijakan dari pihak rumah sakit untuk memindahkan para pasien misalnya ke rumah sakit lain? Ya betul. Saat ini rumah sakit kita dioperasonalkan dahulu. Semua pasien yang ada di rawat inap dan IGD segera kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Kalau boleh tahu Ibu saat ini posisi persisnya di mana? Ibu berapa jauh dari lokasi? Saya lagi di depan IGD. Lagi di depan IGD. Ibu bisa ceritakan bagaimana kondisi di IGD? Ya Ibu apakah IGD semua pasien sudah dikeluarkan atau mungkin ada salah satu yang mendapatkan perawatan IGD? Tidak, tidak. Semua pasien sudah kita keluarkan. Saat ini lagi proses transform pasien ke rumah sakit terdekat. Oke, adakah kemudian pihak kepolisian misalnya yang ke sana? Ya sudah, untuk Kak Polsek dan Kak Polresa sudah berada di lokasi. Evakuasi apakah suruh pasien dievakuasi atau mungkin pasien yang berada hanya di lantai satu saja? Bagaimana dengan dampak ledakan mungkin terhadap lantai lainnya ataupun ruangan lainnya Ibu? Ya, dikarenakan rumah sakit tidak berkenal, maka semua pasien kita evakuasi keluar dan dilindungi ke rumah sakit yang lain. Oke. Dokter, kami ingin konfirmasi lagi untuk mendekaskan lagi mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kami. Saat-saat Anda menengerdakan berapa kali ledakan yang Anda dengar, dok? Satu kali saja. Bisa dikonfirmasi berapa juga jumlah korban? Sekali lagi, dok? Jumlah korban masih dikormasikan Ibu. Oke. Tapi korban jiwa tidak ada. Oke. Bisa Anda gambarkan lagi kepada kami apa yang saat ini mungkin sedang Anda lihat di depan Anda yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Saat ini ambulans silih berganti dari semua rumah sakit. Sudah dikormasikan juga oleh Kepala 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 Provinsi dan Bidatuh Rumah Sakit yang lainnya untuk mengarahkan semua ambulans di sini untuk menjemput pasien yang dirawat inap dan dilanjutkan perawatannya di rumah sakit tersebut. Oke. Artinya proses atau operasional rumah sakit berhenti seluruhnya, lalu kemudian seluruh pasien dipindahkan, termasuk pasien rawat inap? Ya, maaf. Gimana? Operasional rumah sakit berhenti seluruhnya atau sebagian? Saat ini semua rumah sakit tidak kita operasionalkan dulu, Pak. Kita harus atas semen pulang. Oke. Ya, kemudian untuk korban-korban yang luka, ini kan kita masih mencoba melakukan pendataan. Mereka dirujuk ke berbagai rumah sakit. Nah, untuk biaya pengobatannya apakah ini tentu akan menjadi tanggung jawab dari rumah sakit Semen Padang atau bagaimana? Yang, maaf, yang dirujuk bukan korban dari kejadian, tapi yang dirujuk adalah pasien yang memang sudah ada di dalam rumah sakit. Bagaimana dengan korban yang menjadi korban di kejadian ketika mereka menunggu? Karena kami mendapatkan informasi, tentu kami harus konfirmasi kepada dokter bahwa ada beberapa korban luka akibat peristiwa ledakan ini. Terima kasih telah menonton!